Dan satu hal juga yang cukup surprise waktu itu, beliau juga membuat sebuah inisiasi Ibu Mengajah. Kalau diberdayakan dalam bentuk pendidikan, perempuan itu bisa membuat Indonesia lebih maju. Perempuan adalah mahluk Allah yang luar biasa. Ada tiga tugas utama perempuan yang tidak tergantikan. Yang pertama adalah hamil, kedua melahirkan, dan tiga menyusui. Ketiga potensi ini adalah potensi unik yang tidak bisa digantikan. Di tahun 2016, melalui forum TEDx Medan Kesawan Square, kita mencoba menggulirkan satu format pemberdayaan perempuan yang mengarah kepada atau mengacu kepada tiga fungsi utama kehadiran perempuan. Saat itu saya melihat Umi nge-share yang di TEDx. Di situ saya merasa aha gitu ya, ketemu seorang pembicara lokal yang sebenarnya kemampuannya bisa nasional, bahkan go internasional. Lalu, ngobrol dengan Umi tentang gerakan Ibu Mengajar, merasa ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu saat ini. Jadi, dari gerakan Ibu Mengajar itu kita memulainya membuat kelas-kelas kecil. Untuk bisa menggerakkan perempuan kepada fungsi sesungguhnya sebagai pintu gerbang peradaban, maka bergulirlah sebuah gerakan yang bernama Gerakan Ibu Mengajar. Yaitu sebuah gerakan untuk mengembalikan perempuan kepada sunatullahnya. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibulah yang pertama-tama kali mengenalkan robnya kepada anak-anaknya. Ibulah yang pertama kali mengenalkan sisi dunia kepada anak-anaknya. Ibulah yang pertama kali mengalirkan bahasa bahagia kepada anak-anaknya. Dan ini harus dikembalikan secara terus-menerus kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk kembali ke rumah. Menjadikan profesi sebagai ibu, sebagai profesi terhormat. Kalaupun ada keterampilan-keterampilan yang lain, ada skill-skill yang lain, maka itu adalah pendukung eksistensi seorang perempuan. Istri juga mengenalkannya, sering bercerita dengan saya bahwasannya ingin mengembalikanlah roh dari perempuan itu sebagai apa. Dan saya juga punya prinsip bahwasannya istri saya tidak akan saya pekerjakan. Jadi saya dudukkan fungsinya di keluarga, anak-anak lah. Atau juga saya kalau misalnya bekerja lebih tenang. Kalau misalnya ketimbang saya titip anak saya di sekolah, banyak orang-orang di situ tidak saya kenal. Akhirnya ketika saya percayakan anak saya ini kepada istri saya di rumah untuk belajar, yang diinisiasi oleh gerakan ibu mengajar, saya lebih bebas kayaknya di luar. Kepala saya lebih plong kayaknya kalau misalnya bikin sesuatu. Apa yang dicapai dari para alumni? Salah satunya mereka mulai bisa melakukan aktivitas sebagai ibu, aktivitas pengasuhan, sebagai aktivitas yang menyenangkan. Sehingga punya anak, punya keluarga menjadi sesuatu yang membahagiakan dan merasa bahwasannya keluarga itu adalah anugerah terbesar. Terima kasih telah menonton!